Tanah Papua punya keindahan yang berbeda, termasuk pesona keindahan perkampungan di atas laut. Rumah-rumah yang dibangun di atas laut memberikan nuansa keindahan yang berbeda dengan tempat-tempat lain yang ada di Indonesia. Rumah penduduk yang dibangun di atas laut memberikan nuansa yang baru bagi kita, ditambah dengan panorama alam yang indah akan membuat kita terkagum dengan semua yang tersaji di depan mata kita. Namanya Kampung Ansus, masyarakat di sini menjulukinya antara susah dan senang. Namun, bagi guru-guru padalaman adalah Kampung Seribu Tiang, di mana 99% rumahnya berada di atas air laut dengan topangan banyak tiang. Kondisi rumah bertiang yang semuanya dibangun di atas air laut menjadikan perahu sebagai transportasi utama masyarakat di Ansus. Terdapat jenis-jenis perahu yang digunakan oleh masyarakat di sini, seperti perahu tradisional atau perahu yang sudah bermesin. Ketika kita menelusuri perkampungan ini, kita akan berjumpa dengan perahu-perahu penduduk yang melintas. Senyuman dan sapaan dari masyarakat, serta anak-anak begitu menyejukkan hati. Namun, dibalik keindahan dan keremahan masyarakat, sangat terbanding terbalik dengan dunia pendidikannya. Terdapat banyak sekolah-sekolah yang ditutup karena tidak memiliki guru. Akibatnya, tentu saja dirasakan oleh anak-anak di Kampung Ansus. Ada begitu banyak yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan baik. Bahkan, tidak sedikit juga anak-anak yang putus sekolah. Jadi, di tempat kami itu, bahkan dari PAUD sendiri. Di PAUD, di SD, di SMP, di SMA, SMK juga bahkan. Guru satu distrik itu, saya rasa kayak apa ya, pahlawan kesiangan. Yang ada ketika kepala sekolahnya datang, yang ada ketika bisanya Bapak Distrik berkunjung, Bapak Bupati berkunjung, Koramil berkunjung, dan lain-lain. Itu satu yang bikin saya tetap bertahan di sana adalah saya ingin mengubahkan bukan anak-anak, tetapi juga guru lokal, bahkan pemimpin-pemimpin daerahnya di sana. Mereka tidak memikirkan bagaimana kedepannya anak-anak mereka. Dan rata-rata kalau pemimpin-pemimpin di sana kan, PNS begitu. Jadi, mereka punya kuasa, anak-anak mereka setelah taman SD misalnya, disekolahkan di kota. Oke lah anak-anak mereka bisa lepas, jadi sediakan anak-anak yang lain yang orang tuanya berharap dari laut bagaimana, berharap dari kebun bagaimana, yang nggak punya kuasa untuk menyekolahkan anak lebih tinggi. Hadiri sekalian, akan disampaikan hasil-hasil keputusan pemuda kedua kali ini. Kalau anak-anak di sana itu hanya terlambat belajar. Ketika misalnya mereka diajarin, nggak lama. Dia langsung bisa. Memang sedikit ada pengulangan, pengulangan, pengulangan gitu. Tapi ada beberapa orang yang kayak cuma satu kali langsung jauh di depan teman-temannya begitu. Hanya mereka terlambat, sampai SMP juga ada yang belum bisa baca. Bahkan SMA menolak mereka, SMK menolak mereka, SMP juga menekan, SD nggak boleh kirim anak-anak yang belum bisa baca. Jadi kalau begitu terus kacau lah ini pendidikan YAPEN ini. Saya selaku guru pedalaman, mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara, kepada teman-teman yang punya hati untuk boleh memberikan sedikit dari kepunyaan kalian untuk anak-anak pedalaman Indonesia. Dan saya meyakini bukan dari kami, bukan dari anak-anak, tapi dari Tuhan yang akan memberikan jauh lebih daripada itu. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman yang ada di FLC SMP Ansus YAPEN, Papua. Bersama tangan pengharapan, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Helping people live a better life.